Kenapa kamu mencari bahan-bahan ini, Mama? Tidak ada, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat quotes film dimanapun berada. Semoga kamu semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, quotes film akan membahas film Dilhaid Tumhara yang dirilis pada tahun 2012. Dilhaid Tumhara menceritakan tentang seorang anak tiri yang berkorban untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Film ini juga dibalut dengan kisah cinta seorang pengusaha yang menyamar menjadi supir di perusahaannya sendiri hingga dirinya mencintai pegawainya. Oke sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang harmonis, yaitu Tuan Syekar dan Nyonya Sari Taji. Pagi itu, Tuan Syekar bersiap-siap untuk pergi bekerja, kemudian dia sarapan bersama istri dan putrinya, Nimi. Setelah selesai sarapan, Nimi menagi janji ayahnya untuk jalan-jalan, namun Tuan Syekar beralasan banyak kerja. Ibunya pun membujuk Nimi dan akan mengajaknya pergi ke Wonderworld. Malam harinya, mereka kemudian pergi ke Wonderworld dan Nimi sangat gembira bermain di wahana tersebut. Selang beberapa saat, Nimi melihat ayahnya juga ada di sana bersama perempuan lain dan seorang anak. Nimi pun memanggil ayahnya, kemudian Tuan Syekar yang melihat Nimi dan istrinya berada di sana terkaget. Setelah kejadian itu, Nyonya Sari Taji pulang dan mengamuk karena suaminya dengan wanita lain. Di sisi lain, Tuan Syekar terlihat dalam perjalanan bersama selingkuhannya dan anak perempuannya. Malam itu, hujan deras yang membuat penglihatan Tuan Syekar menjadi kurang jelas, sehingga dia tidak melihat ada truk di depannya yang membuat Tuan Syekar hilang kendali saat menyetir dan terjadilah kecelakaan. Nyonya Sari Taji yang mengetahui suaminya mengalami kecelakaan, dirinya langsung ke rumah sakit. Dan di sana dia mengetahui selingkuhan suaminya meninggal. Dia kemudian mendatangi suaminya dan Tuan Syekar meminta maaf telah melukai hatinya. Kemudian dia meminta agar istrinya menjadi ibu pengganti untuk putrinya, bernama Salu. Dengan sangat terpaksa, Nyonya Sari Taji yang sangat mencintai suaminya itu mengiakkan permintaan tersebut. Bersama dengan Tuan Syekar, Tuan Syekar pun mengembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, Nyonya Sari Taji masih belum bisa menerima kehadiran Salu dalam hidupnya, meskipun sekarang dia sudah bersekolah. Hal itu terlihat pada Salu dan Nimi yang memperlihatkan rapor mereka, dan Nyonya Sari Taji sering mengabaikannya. Beberapa tahun kemudian, Salu tumbuh menjadi gadis cantik yang diperankan oleh Prady Zinta. Pagi itu, Salu yang akan pergi dia memanggil anjing kesayangannya, dan anjingnya menyenggol vas bunga yang membuat Nyonya Sari Taji sontak memarahi Salu. Salu pun pergi menemui Samir, teman masa kecilnya. Dan di sana Samir yang melihat Salu bersedih, dia berusaha menghibur Salu. Samir sebenarnya menyukai Salu, tapi dia tidak berani mengungkapkannya, dan hal itu terlihat ketika dirinya akan mengungkapkan perasaannya, namun dia justru mengalihkan pembicaraan mereka. Di sisi lain, Nyonya Sari Taji sedang mengadakan rapat dengan para dewan membahas tentang kehidupan para petani apel yang sedang terpuruk, karena penjualan hasil panen yang sangat murah. Di sana juga ada Tuan Mital, seorang pembisnis yang ingin melengsarkan Nyonya Sari Taji dari jabatannya sebagai gubernur. Tuan Mital sengaja membuat situasi semakin panas, dan Salu yang melihat kejadian itu membuat rencana untuk mengerjainya. Tuan Mital kemudian marah karena kejadian itu dan dirinya pergi dari sana. Nyonya Sari Taji lalu memarahi Salu karena lelucon yang dibuatnya yang membuat dia merasa malu di depan banyak orang. Di sana, Salu mengatakan bahwa yang dilakukan hanya untuk membela ibunya, tapi Nyonya Sari Taji tetap tidak peduli, bahkan dia mengatakan Jika Salu adalah anak yang tidak berguna. Omongannya Nyonya Sari Taji membuat Salu sedih dan Nimi kemudian datang menenangkannya. Di tengah kesedihannya, Salu memperlihatkan semua album foto mereka, dan Salu merasa ibunya hanya menyayangi Nimi tanpa pernah mempedulikan dirinya. Keesokan harinya, terlihat Salu sudah berpakaian rapi, dan Nimi kaget melihat Salu tidak seperti biasanya. Salu kemudian mengatakan Jika dirinya mau pergi mencari pekerjaan dan ingin membuktikan bahwa dia juga bisa mendapatkan uang dengan keringatnya. Ketika akan pergi, ibunya memanggil Salu dan Salu agak cuma setakut dimarahi. Namun ternyata Nyonya Sari Taji justru menyemangatinya dan memberi doa agar Salu mendapatkan pekerjaan. Hal itu membuat Salu sangat senang karena dia memang ingin kasih sayang dari ibunya, kemudian Salu melamar di perusahaan Kana Industri, dan di sana terlihat para karyawan sedang berdemo. Di perusahaan itu, Salu bertemu dengan dua orang yang langsung mengusirnya karena perusahaan itu tidak menerima karyawan baru. Beberapa saat kemudian, Salu kembali menemui mereka dengan mengatakan Jika dirinya adalah keponakan dari Tuan Kana, pemilik perusahaan tersebut. Mendingan itu, kedua orang itu langsung bersikap baik dan memberikan pekerjaan pada Salu. Di sisi lain, di rumah Tuan Kana, anaknya bernama Dev mengatakan pada ayahnya jika perusahaannya sedang dalam masalah, bahkan bisa bangkrut jika tidak cepat ditangani. Namun Tuan Kana tidak percaya karena dia beranggapan yang bekerja di perusahaannya adalah orang-orang pintar. Akhirnya, Dev memutuskan untuk bekerja di Kana Industri dan menyamar menjadi anak dari supir Tuan Kana agar dia mengetahui permasalahan perusahaan milik ayahnya itu. Dev kemudian meminta ayahnya membuat surat rekomendasi untuknya agar dirinya diterima sebagai supir di perusahaannya. Singkat cerita, keesokan harinya Dev pergi untuk menjalankan rencananya dan turun dari bus yang dia tumpangi. Melihat gelaga Dev, Salu yang melihatnya tertawa dan menghampirinya, kemudian Dev menanyakan alamat Kana Industri pada Salu. Salu yang memang usil, dia pun menunjukkan arah yang salah pada Dev dan membuat Dev harus terjatuh dari tebing yang membuat dirinya terlihat lusuh. Beberapa saat kemudian, Dev menanyakan lagi alamat Kana Industri dan ternyata perusahaan itu tepat di sebelahnya. Hal itu membuat Dev kesal dan marah setelah menyadari jika dirinya telah dikerjai gadis yang ia temui tadi. Singkat cerita, Dev menemui dua orang yang mengurusi perusahaan dan menunjukkan surat rekomendasi yang membuat Dev langsung diterima di sana. Saat Dev keluar dari ruangan, dirinya melihat gadis yang mengerjainya dan di sana dirinya langsung marah pada Salu. Salu yang melihat Dev di sana terkejut kemudian berlari menjauhi Dev. Beberapa saat kemudian, karena Dev adalah supir di perusahaan itu, Salu kemudian mengajak Dev untuk menemui Mimi. Dev pun mengiakkan karena dirinya memang akan membalas perbuatan Salu. Terima kasih telah menonton! Sesampainya di sana, terlihat Mimi yang sedang bekerja, dia terjatuh dan Dev langsung menangkapnya. Sesaat kemudian, Salu memperkenalkan Dev pada Mimi jika itu adalah supirnya dan Dev memperkenalkan dirinya dengan nama Anan. Di tempat lain, anak buah Dev melakukan pemeriksaan laporan keuangan di kanan industri dan ternyata kekacauan itu ulah dari Tuan Mital agar perusahaan tutup dan dia bisa membeli sahamnya. Sin berpindah dengan memperlihatkan banyak para demonstran meminta kejelasan di rumah Saritaji. Nyonya Saritaji kembali mengadakan rapat untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah buruh petani apel yang bekerja pada kanan industri. Tuan Mital sengaja membuat situasi semakin kacau dengan meminta agar Saritaji mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu membuat Nyonya Saritaji meminta kesempatan selama 1x24 jam untuk menemui Tuan Kana dan menyelesaikan semua masalah. Malam harinya, Nyonya Saritaji bersiap-siap ke Delhi untuk menemui Tuan Kana namun tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Hal itu membuat Mimi dan Salu bingung apa yang harus dilakukan untuk membantu ibunya. Akhirnya terpaksa Salu memutuskan untuk pergi bertemu Tuan Kana dan dirinya menemui Amnon untuk mengantarnya. Singkat cerita, setibanya di Delhi, Salu langsung masuk ke rumah Tuan Kana dan sempat dihadang pelayan rumah di sana. Pelayan itu mengatakan jika Tuan Kana sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu kemudian pelayan itu menyuruh Salu untuk pergi. Namun, karena Salu orangnya keras kepala, dirinya kemudian berteriak-teriak mencari Tuan Kana dan akhirnya, karena keributan itu, Tuan Kana terbangun dan menemui Salu. Di sana Salu langsung mengatakan maksud kedatangannya pada Tuan Kana dan dia memohon agar Tuan Kana membantu para petani apel di desanya. Di balik pintu, Dev melarang ayahnya untuk menuruti kemauan Salu dan kemudian Tuan Kana mengatakan jika hal itu adalah urusan Dev anaknya dan dia sekarang berada di luar negeri. Salu yang mendengar itu, dia pun cemas karena belum ada solusi untuk membantu ibunya. Akhirnya, beberapa saat kemudian, Tuan Kana memberinya ide untuk menyuruh Anan menyamar sebagai Dev karena wajahnya mirip dengan Dev. Mendengar ide tersebut membuat Salu sangat senang dan dia sangat berterima kasih pada Tuan Kana kemudian mengajak Anan pulang. Esok harinya, terlihat semua orang sudah berkumpul dan mereka menagih janji pada Nyonya Saritaji untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nyonya Saritaji mengatakan jika dirinya menunggu Tuan Kana bersama Salu akan tetapi sudah berjam-jam Salu belum datang juga. Tuan Mital pun mulai memprovokasi warga yang membuat suasana semakin memanas. Beberapa saat kemudian, akhirnya Salu datang bersama Dev dan membawanya masuk. Di sana Dev kemudian mengatakan jika dirinya berjanji tidak akan menutup pabrik dan dia akan menaikkan harga jual apel bahkan dia juga akan membuat minuman segar dari apel. Di sisi lain, Salu dan Mimi mendengar itu terkaget dengan janji yang Anan berikan padahal dirinya hanya seorang supir. Tiba-tiba, dua orang kepercayaan perusahaan Kana industri datang dan menyuruh polisi menangkap Anan karena mereka tahu jika dia hanyalah seorang supir. Hal itu membuat suasana semakin ricu dan akhirnya Nyonya Saritaji menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saat Dev akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah Tuan Kana. Melihat itu, Dev kemudian meminta tolong pada ayahnya dan Tuan Kana mengatakan jika dia adalah anaknya dan semua yang ia katakan dan janjikan semuanya benar. Mendengar dan melihat hal itu membuat Salu dan Mimi terkejut jika Anan selama ini adalah pemilik perusahaan di mana dirinya bekerja dan ibunya bekerja. Setelah masalah selesai, Tuan Saritaji mengadakan rapat di rumahnya dan terlihat Mimi kebingungan memakai baju apa. Setelah selesai berdandan, Mimi kemudian keluar dan tidak sengaja dirinya menabrak Dev. Mimi semakin tersibu malu dan salah tingkah saat Dev mengatakan jika dirinya terlihat sangat cantik. Nyonya Saritaji yang melihat itu dia tahu jika anaknya mencintai Dev. Di lain sisi, Salu yang masih di kamarnya dia dikejutkan ada orang yang mengetuk pintu, tapi saat dia membuka pintu tidak ada orang dan ternyata Dev sudah ada di kamar Salu. Di sana, mereka mengobrol sebentar, setelah itu dia pergi berlari keluar dengan kebahagiaan. Singkat cerita, di kantor Salu, Dev dan karyawan lain sedang meeting membahas rencana untuk memproduksi minuman jus segar. Mereka bersama untuk melunching jus apple fresh yang terlihat Salu dan Dev begitu dekat. Tuan Kana yang melihat kedekatan mereka tahu jika Dev mencintai Salu. Karena sering bertemu dan kerjasama, akhirnya hal itu menumbuhkan rasa cinta antara mereka berdua. Suatu ketika, Dev tak sengaja mendengar rencana jahat dua orang kepercayaan perusahaannya itu yang ingin menghancurkan perusahaan Tuan Kana. Dev kemudian langsung memberitahu pada ayahnya bahwa dua karyawannya telah korupsi, dan hal itu membuat Tuan Kana marah kemudian mengeluarkan mereka berdua. Di lain hari, saat Dev sedang keluar dari mobilnya, ada seorang yang ingin menabrak Dev dan Mimi yang melihat hal itu menolong Dev, namun justru dirinya yang tertabrak tersebut. Karena kejadian itu membuat Mimi dirawat di rumah sakit, dan Dev yang merawatnya karena dia merasa hutang nyawa dengan Mimi. Mimi yang memang sudah mencintai Dev, dia merasa senang dengan perhatian yang Dev berikan padanya. Singkat cerita, Dev kemudian menemui Salu, dan di sana ia mengatakan bahwa Dev sangat berhidupkan Salu, karena 4 hari 8 jam 31 menit 5 detik, dirinya tidak melihat tuaja orang yang ia cintai. Salu yang mendengar itu sangat senang karena dia juga sebenarnya mencintai Dev. Singkat cerita, Dev kemudian mengirimkan hadiah untuk Salu ke rumahnya. Mimi yang melihat itu salah paham karena dia mengira Salu itu adalah hadiah untuknya dari Dev. Beberapa saat kemudian, Salu yang baru pulang, dia sangat senang melihat kado itu, kemudian dia berlari untuk memeluk kakaknya. Mimi mengatakan Salu yang sangat mencintai Dev dan Dev juga mencintainya. Mimi juga mengatakan Salu yang merasa bahagia saat Dev merawatnya, saat dirinya sakit, dan sekarang Dev memberikan hadiah untuknya. Mimi sangat berterima kasih pada Salu yang telah memperkenalkan Dev padanya. Salu yang mendengar curahan hati kakaknya sangat sedih, akan tetapi dengan tegar Salu mengucapkan selamat pada kakaknya, padahal dirinya juga mencintai Dev. Salu lebih baik mengorbankan cintanya demi kebahagiaan kakaknya. Hal itu terlihat saat di kantor, Salu selalu menghindari Dev, tapi Dev tetap mendekatinya. Dev kemudian menarik Salu ke dalam lift, dan di sana dia mengatakan, apakah kau tidak menyukai hadiah yang aku berikan padamu? Salu kemudian berbohong dengan mengatakan jika dia sangat menyukai hadiah dari Dev. Di sisi lain, terlihat Nyonya Saritaji menemui Tuan Kana di rumahnya untuk membicarakan hubungan putrinya dengan Dev. Tuan Kana yang mendengar itu langsung paham dan menyetujui untuk meresmikan hubungan anak mereka. Sesaat kemudian Nyonya Saritaji mengatakan jika Mimi adalah anak yang baik dan dia pasti bisa menjadi istri yang baik. Berdengar itu, Tuan Kana tersedah karena Tuan Kana tahu jika Dev dan Salu saling mencintai, bukannya Mimi. Setelah itu Nyonya Saritaji berterima kasih kemudian pergi pulang. Namun beberapa saat melangkah, Nyonya Saritaji melihat Salu berada di rumah Tuan Kana bersama dengan Dev yang sedang bermesraan. Malam harinya di rumahnya, Nyonya Saritaji teringat kembali dengan kejadian 20 tahun yang lalu di mana suaminya selingkuh dengan ibu Salu. Dia juga berhalusinasi Salu dan ibunya menertawakan Mimi dan dirinya. Di depan foto suaminya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Salu merebut kebahagiaan Mimi seperti ibunya dulu merebut kebahagiaannya. Mimi yang melihat itu, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Nyonya Saritaji memberitahu siapa sebenarnya Salu dan Mimi. Nyonya Saritaji juga mengatakan jika Salu, tadi berdua dengan Dev di rumahnya. Sifatnya itu seperti sifat ibunya yang dulu pernah merebut suaminya. Beberapa saat kemudian, Salu pun pulang dan Nyonya Saritaji langsung marah padanya dan mengatakan jika dirinya bukan ibunya. Dia juga memberitahu pada Salu siapa sebenarnya Salu. Nyonya Saritaji kemudian mengatakan pada Salu, tidak ada yang akan membatalkan pernikahan Mimi dan Dev. Terima kasih telah menonton! Tum tonton! Tum melihat kemudian, Shekar! Masa dan ji berbaga saya, berhasa. Kenapa ini terbara kamu tidak mengatakan? Tumahkan kamu tidak mengatakan itu? Tumahkan kamu sudah itu? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Salu yang mendengar itu menangis Namun Mimi tetap menenangkan Salu agar dia tidak larut dalam kesedihan Di kamarnya Mimi memeluk Salu dan mengatakan apa yang terjadi Dia tetap menyayangi Salu dan dia bersyukur memiliki adik seperti Salu Kemudian Mimi menanyakan perasaan Salu pada Salu dan dia siap berkorban untuk kebahagiaan Salu Namun Salu berdali jika dirinya tidak mencintai Salu dan dia hanya mencintai Samir, teman masa kecilnya dulu Dan tidak mungkin dia menyukai dua pria dalam satu waktu Keesokan harinya Samir datang ke rumah dan Mimi yang melihatnya di sana dia mengatakan jika Salu mencintai dirinya Mendengar itu Samir pun bahagia karena memang Samir dari dulu mencintai Salu Di sisi lain terlihat Salu mengatakan yang telah terjadi pada Dev dan Dev ingin menemui Nyonya Saritaji Untuk menjelaskan kesalahpahaman yang telah terjadi Tapi Salu tidak mengizinkan Dev untuk melakukannya Dia juga mengatakan Mimi adalah orang yang sangat baik dan dia rela mengorbankan cintanya demi kakaknya Salu juga mengatakan apapun yang terjadi dirinya tidak akan menikah dengan Dev demi kebahagiaan ibunya dan Mimi Akhirnya juga mengungkapkan bahwa Nyonya Saritaji adalah ibu tirinya dan Nyonya Saritaji bahkan telah banyak berkorban untuknya Maka dari itu Salu memohon pada Dev untuk menikahi Mimi karena dia tidak mau merampas kebahagiaan ibunya Setelah kejadian itu Salu mendatangi Samir dan Samir yang tahu Salu dirinya siap untuk mengatakan jika dia mencintai Samir Akan tetapi belum sempat mengatakan Salu curhat tentang hal yang baru saja ia alami dengan Dev dan hal itu membuat Samir mengurungkan niatnya Salu juga meminta Samir untuk berpura-pura mencintainya dan Samir dengan hati yang hancur dia keluar Dan mengiakkan permintaan Salu orang yang ia cintai Singkat cerita di hari lamarannya Mimi terlihat bahagia saat tangannya dilukis dengan Hena Terlihat di sana Tuan Mital datang menemui Nyonya Saritaji dan dia mengajak Nyonya Saritaji berbincang empat mata Melihat ibunya dengan Tuan Mital Salu pun curiga kemudian mengikuti mereka Di sebuah ruangan Tuan Mital mengancam Nyonya Saritaji jika dirinya akan mengatakan pada Tuan Kana bahwa Salu adalah anak hasil perselingkuhan suaminya dulu Dan jika Tuan Kana tahu akan hal itu pasti dirinya akan membatalkan pernikahan Dev dengan Mimi Salu yang mendengar itu dia kemudian masuk dan membela ibunya Akan tetapi Nyonya Saritaji justru memarahinya dan mengatakan jika dia tidak butuh bantuan Salu Namun Salu mengatakan pernikahan ini tetap akan terjadi kemudian dia keluar dan berlari untuk menemui Tuan Kana Untuk memberitahu sebenarnya Nyonya Saritaji yang ketakutan jika Salu menemui Tuan Kana dirinya mencoba mengejar Salu untuk menghentikannya Salu yang berlari dengan terburu-buru dia sempat terjatuh dan membuat dirinya terlihat kotor Namun karena kegigihannya dia akhirnya sampai di rumah Tuan Kana yang juga sedang mengadakan pesta Tuan Kana kemudian menemui Salu yang terlihat lusuh Di hadapan Tuan Kana dan Dev Salu menangis dan menceritakan tentang siapa dirinya yang sebenarnya Salu juga memohon agar Tuan Kana tidak membatalkan pernikahan Mimi dan Dev hanya karena latar belakang dirinya Dia tidak mau melihat ibunya menangis dan dia juga tidak mau ibunya menderita hanya karena memiliki anak tiri seperti dirinya Nyonya Saritaji yang mengikuti Salu Di sana dia mendengar semua ucapan yang selalu dikatakan dan dia sekarang menyadari bahwa anak yang selama ini dibenci begitu sangat mencintainya Nyonya Saritaji bahkan menangis dan dia sekarang tidak akan memaksa Mimi menikah dengan Dev Tuan Kana pun mencium kening Salu sembari mengatakan jika dia tidak akan membatalkan pernikahan Mimi Tuan Kana bahkan sangat bangga dengan Salu yang berani mengungkapkan itu semua Tuan Kana kemudian mempertanyakan perasaan Salu pada Dev Tapi Salu tetap saja berbohong dengan mengatakan jika dia tidak mencintai Dev Nyonya Saritaji yang mendengar itu dari samping dia tahu jika sebenarnya Salu sangat mencintai Dev Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai setelah kejadian itu Nyonya Saritaji pun pulang dan mencari Salu disana Salu mengatakan jika pernikahan Mimi akan tetap dilaksanakan dan Nyonya Saritaji langsung memeluk Salu dan meminta maaf atas sikapnya selama ini Nyonya Saritaji mengatakan jika dia sudah tahu semuanya jika sebenarnya Salu mencintai Dev dan dia akan mengatakan itu pada Mimi agar membatalkan pertunangan ini namun Salu tidak ingin Mimi tahu yang sebenarnya karena Salu telah merasa bahagia telah mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang selama ini dia inginkan kesekan harinya acara pertunangan itu pun tiba dan terlihat Salu dan Samir menyanyi disana namun Nyonya Saritaji Dev, Tuan Kana dan Samir merasa sedih karena mereka tahu akan perasaan Salu yang sebenarnya saat acara pertunangan dimulai Mimi melihat ada yang aneh melihat ibunya, Samir dan Tuan Kana yang terlihat bersedih saat acara selesai Mimi menemui Samir dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi tapi Samir pergi begitu saja dengan mengatakan dirinya tidak tahu dan malam harinya Mimi pergi ke rumah Samir dan disana akhirnya Samir mengatakan semuanya pada Mimi tentang perasaan Salu pada Dev dan hal itu membuat Mimi merasa bersalah pada adiknya keesokan harinya Tuan Kana memperkenalkan produk baru dari perusahaannya sekaligus juga mengenalkan calon menantunya saat Salu mengajak Mimi naik ke panggung Mimi berhenti dengan mengatakan jika dirinya tidak akan membuat kesalahan besar dengan menikah bersama Dev kemudian Mimi juga mengatakan bahwa dia sudah tahu Dev dan Salu saling mencintai karena Samir telah menceritakan semuanya disana Mimi dan Samir juga mengungkapkan bahwa Salu berhak mendapatkan kebahagiaan kemudian film pun berakhir selamat menikmati selamat menikmati